Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana untuk melepas caps keyboard dan cara memasangnya kembali. Oke, disini ada satu key caps keyboard yang saya sudah lepas. Oh iya, ini keyboard laptop secara umum ya. Disini saya akan mencoba melepas keyboard siang ku ya. Usahakan teman-teman untuk mencongkel dari sisi atas dan sisi bawah, jadi jangan hanya dari sisi atas aja seperti ini. Kita lepas, kita canggel, sudah bunyi. Sisi atas kita putar ke yang bawahnya, seperti itu. Ini sudah terlepas ya teman-teman. Nah, disini ada dua komponen yang harus diperhatikan secara detail. Jadi disini ada kurang lebih seperti ini partnya. Ini terdiri dari dua, ada yang besar dan yang kecil. Saat posisi memasang, usahakan, bukan usahakan, harus dalam posisi yang disaat terpasang dia rata seperti ini ya. Jadi ini nanti akan dipasang. Oke, disini ini sudah terpasang secara rapi. Ini bisa dilepas ya teman-teman, jadi ada pin di tengahnya seperti Excel seperti itu. Nah, yang sisi atasnya itu adalah bagian yang kecil menempel ke pin bagian yang ini, sisi atas ini ya teman-teman. Sedangkan yang bawah akan mengunci di bawah sini, yang lebih besar. Nah, jadi kita tinggal memasukkan saja teman-teman, seperti ini. Nah, yang atas sudah masuk, bagian atas sudah masuk, kita tinggal tekan bagian bawahnya. Nah, sampai bunyi, kanan kirinya sudah ngunci. Lalu kita tinggal memasang caps-nya saja. Jadi ini berarti caps huruf H ya teman-teman. Kita posisikan secara rapi. Lalu kita tinggal menekannya. Oke. Nah, ini kita lihat sudah berfungsi. Sekarang. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.